Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Video kali ini sebagai ujian tengah semester praktek transmisi dan distribusi Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pedoman telekomunikasi Sebelumnya perkenalan dulu ya Perkenalkan nama saya Rilis Rayu Saya dari program studi teknik listrik 2A Oke teman-teman kita mulai saja ya presentasinya Dalam presentasi kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas Yang pertama mengenai gambaran umum telekomunikasi Kemudian ada pedoman pemeliharaan telekomunikasi Dan yang ketiga ada evaluasi hasil pemeliharaan Oke kita lanjut ya Sebelumnya teman-teman ada yang tahu gak sih Guna sarana komunikasi dalam sistem kelistrikan itu sebagai apa? Jadi guna sarana komunikasi pada sistem kelistrikan itu bisa sebagai komunikasi data Komunikasi suara maupun proteksi atau teleproteksi Nah jenis jaringan telekomunikasi pada sistem kelistrikan itu banyak teman-teman Jadi disini kita akan bahasnya satu persatu ya Oke yang pertama ada PLC atau Power Line Carrier Nah PLC ini memanfaatkan propagasi perambatan gelombang frekuensi radio dengan metode modulasi PLC ini ada peralatan dalam ruangan dan peralatan luar ruangan atau outdoor Pada peralatan dalam ruangan sistem modulasi yang digunakan adalah SSB atau Single Side Band Dengan sistem analog, digital, dan kombinasi hybrid PLC analog dengan bandwidth 4 kHz digunakan untuk komunikasi suara, data, dan signaling PLC digital dengan bandwidth antara 8 kHz sampai dengan 32 kHz dapat melewatkan data dengan kecepatan 64 kbps Batas jalur pembawa sistem komunikasi PLC pada umumnya berkisar antara 50 kHz sampai dengan 500 kHz Kemudian pada peralatan luar ruangan Pada peralatan luar ruangan PLC ada LMU atau Line Messing Unit Line Messing Unit ini untuk menyesuaikan impedansi sistem PLC dengan impedansi sistem SUTT Jadi penyesuaian ini itu agar diperoleh pemindahan energi daya sistem PLC yang optimum teman-teman Kemudian ada CC atau coupling capacitor Nah, coupling capacitor itu disini berguna untuk menghubungkan sistem peralatan telekomunikasi PLC dengan sistem jaringan tegangan tinggi Kemudian ada web trap atau line trap Nah, line trap atau web trap ini itu sebagai filter frekuensi pembawa PLC agar tidak masuk ke sistem peralatan jaringan tegangan tinggi dalam kadu induk Konfigurasi web trap ada 3 jenis teman-teman Ada face to crown, kemudian ada face to face, dan yang ketiga ada intercircuit Kemudian peralatan telekomunikasi yang kedua ada FO atau fiber optic Nah, fiber optic ini itu sejenis kaluran kabel yang terbuat dari silika Silika itu seperti kaca atau plastik ya Jadi, fiber optic ini itu digunakan untuk mentransmisikan sinyal berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain Pada fiber optic banyak kabel yang digunakan berdasarkan kebutuhannya teman-teman Jadi, disini ada jenis kabel fiber optic berdasarkan pelindungnya Yaitu ada OPGW atau optical ground wire Kemudian ada ADSS atau all the electric self supporting Dan ada figure 9, figure 8, maaf teman-teman Jenis kabel fiber optic berdasarkan jumlah cahaya yang bisa dilakukan Ada dua teman-teman Yang pertama ada kabel single mode Dan yang kedua ada kabel multi mode Oke, kita lanjut ke peralatan telekomunikasi yang ketiga Yaitu multiplexer Multiplexer adalah perangkat yang digunakan untuk menggabungkan atau memilih jalur data Menjadi satu jalur data untuk dikirim ke tempat lain dengan media telekomunikasi Multiplexer pada fiber optic menggunakan teknologi PHD, teknologi SHD, dan DWDM teman-teman Jadi, kalau teknologi PDH itu Multiplexer fiber optic dengan sistem plesiocronus digital hieratry Kalau SDH itu multiplexer fiber optic dengan sistem synchronus digital hieratry Sedangkan DWDM atau kita menyebutnya Dense wavelength division multiflexer itu Teknologi yang menggabungkan atau memilih beberapa sinyal optik menjadi satu sinyal optik Kemudian, modul utama penyusun multiflexer itu ada Modul EO interface Di sini menyediakan kanal-kanal yang dibutuhkan oleh pengguna Kemudian, ada CPU device Fungsi CPU device dalam multiplexer ini itu untuk menjalankan fungsi utama dari multiplexer Dan ada DC ke DC converter untuk mengkonversikan tegangan Kita lanjut ke peralatan telekomunikasi yang keempat Ada peralatan telekomunikasi yang selanjutnya ada radio VHF Jadi, radio VHF ini menggunakan udara sebagai media komunikasinya teman-teman Mode komunikasinya menggunakan sistem half-duplex dan bekerja pada pita frekuensi VHF Jadi, pada frekuensi 62-88 mHS untuk VHF low Dan pada frekuensi 134-174 mHS untuk VHF high Peralatan radio VHF ada yang terpasang di dalam ruangan dan ada yang terpasang di luar ruangan Nah, peralatan radio VHF yang terpasang di dalam ruangan itu ada radio transier dan UPS Nah, radio transier ini itu perangkat radio VHF dengan rang frekuensi dari 66-88 mHS Atau 134-174 mHS Peralatan utama yang berisi penguat suara, modulator, dan perangkat generator frekuensi radio Yang menentukan kerja frekuensinya Kemudian, UPS sistem digunakan sebagai supply utama dan cadangan pada peralatan radio transiever Sehingga radio transiever dapat tetap berfungsi saat terjadi gangguan di jala-jala PLN Sistem UPS terdiri dari retik fire dan baterai Peralatan radio VHF ada yang terpasang di luar ruangan juga loh teman-teman Yaitu ada kabel cross-secial kabel Merupakan peralatan yang menghubungkan radio transiever dengan antena yang mempunyai impedansi 50 ohm Kemudian ada antena Di mana antena ini itu fungsinya untuk memancarkan dan menerima frekuensi radio Peralatan radio VHF yang terpasang di luar ruangan itu ada kabel cross-secial Yang merupakan peralatan untuk menghubungkan radio transiever dengan antena yang mempunyai impedansi 50 ohm Dan antena Di mana antena ini itu fungsinya untuk memancarkan dan menerima frekuensi radio Kemudian ada PAX atau Private Automatic Exchange PAX ini itu gunanya untuk switching pada sistem telekomunikasi suara Sehingga komunikasi dapat dibangun untuk lebih banyak pemakai Dalam PAX ini terdapat istilah-istilah penting loh teman-teman Ada subscriber atau pengguna Kemudian ada track line atau saluran masukan yang menghubungkan PAX ke PAX lain Kemudian ada operator console yaitu antar muka operator untuk melakukan pengecekan dan perubahan setting PAX Kemudian ada signaling yaitu metode pensinyala yang dipakai antara PAX untuk berhubungan Kemudian ada remote subscriber Di mana remote subscriber ini pengguna jalur telepon yang posisinya berbeda dengan PAX lokal Peralatan telekomunikasi yang lain itu ada radio microwave Jadi radio microwave ini ada indoor unit dan outdoor unit Pada indoor unit Peralatan di dalam ruangan ini menjadi terminal pengiriman dan penerimaan informasi berupa voice, data, dan teleproteksi Pada outdoor unit Peralatan di luar ruangan mengirim dan menerima informasi berupa voice, data, ataupun teleproteksi Yang di dalamnya terdapat fungsi modulasi dan demodulasi frekuensi yang ditumpangkan pada frekuensi pembawa Kemudian ada juga AF terminal teman-teman Jadi AF terminal ini inputnya dapat berupa data, suara, maupun teleproteksi Dan outputnya yaitu sinyal TX dan RX dapat diintegrasikan ke bagian HF, PLC Pilot kabel ataupun modul VF atau M multiplexer fiber optic Rang frekuensi untuk voice 300-2000Hz Data 2200-3200Hz Dan untuk teleproteksi digunakan frekuensi 300-3720Hz Setting level pada AF terminal dilakukan searah hardware dan software Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai pedoman pemeliharaan Bahwa pada pedoman pemeliharaan telekomunikasi ini ada beberapa poin penting teman-teman Pertama ada in-service infection Ada in-service measurement Ada in-service measurement Ada sudden testing atau measurement Kemudian ada pemeriksaan dan pengujian setelah gangguan Oke kita bahas satu per satu ya teman-teman Pada in-service infection Oke kita bahas satu per satu ya teman-teman Pertama mengenai in-service infection Jadi in-service infection ini Perawatan dalam ruangan maupun perawatan ruangan pada sistem telekomunikasi ini Dilakukan secara bulanan atau dalam jangka waktu periode bulanan In-service infection itu dilakukan meliputi kebersihan ruangan atau bagian luar kubikel Ada juga lubang kabel kontrol di cek Kemudian pengecekan lampu penerangan ruangan Kemudian juga suhu ruangannya bagaimana Ada kelembapan ruangannya Kemudian ada bau juga Dan yang kedua itu ada In-service measurement Jadi in-service measurement ini tuh Pengujian atau pengukuran peralatan telekomunikasi Dengan kondisi sistem transmisinya itu tidak padam Jadi Masih bertegangan In-service measurement ini dilakukan pada perangkat PLC Meliputi pengujian lokal dan pengujian point-to-point Pada pengujian lokal Pengukuran untuk sisi pemancar disesuaikan dengan standar dari pabrikan Dan output pada posisi dummy load Pada pengujian point-to-point Pengukuran dilakukan secara berhadapan Disesuaikan dengan standar dari pabrikan Kemudian sub-down testing Atau measurement sub-down testing Itu pengujian atau pengukuran peralatan telekomunikasi Dengan kondisi sistem transmisinya padam Jadi tidak ada tegangan yang bekerja pada sistem transmisinya Kegiatan pada sub-down testing itu Antara lain pembersihan Kemudian ada pembersihan kondisi fisik Wife track dan memperbaikinya Apabila kondisinya tidak sesuai standar Atau perlu adanya penggantian atau perbaikan Bagian dari wave track yang harus diperhatikan Terutama adalah baut, klaim, dudukan, jaringan pelindung Ataupun kapasitor Dalam melaksanakan sub-down testing ini Terdapat peralatan yang diperlukan teman-teman Di antara lain itu Peralatan keselamatan kerja Peralatan pembersihan wave track Dan tool set untuk perbaikan baut, klaim, dan lain-lain Jadi peralatan itu sangat penting teman-teman Jadi sebisa mungkin kita harus tetap safety Oke teman-teman itu tadi mengenai Pemeliharaan peralatan telekomunikasi Kemudian kita masuk ke Pembahasan yang ketiga itu evaluasi hasil pemeliharaan Jadi setiap peralatan yang telah dipelihara itu Harus dicek apakah sesuai dengan standar pabrikan Sehingga peralatan tetap beroperasi dengan baik Atau masih perlu adanya perbaikan Atau mungkin pergantian Jadi disini itu terdapat referensi Atau apa ya Rekomendasi untuk melaksanakan pemeliharaan Menggunakan parameter yang telah ditentukan oleh pabrikan Jadi disini ada Referensinya ada Kebersihan bagian luar dan dalam kubikel Kemudian ada lampu penerangan panelnya Cukup terang untuk bekerja atau tidak Terus menyala bila pintu terbuka atau tidak Kemudian suhu ruangannya harus dicek juga Apakah suhunya sesuai Atau mungkin suhunya perlu adanya penaikan atau penurunan Kemudian ada kelembapan ruangan dan heater Jadi pada evaluasi hasil pemeliharaan ini tuh Peralatan yang sudah mengalami pemeliharaan Atau mungkin perbaikan tuh dicek lagi teman-teman Apakah setelah adanya perbaikan itu tuh Peralatan masih bisa berfungsi dengan baik Atau justru semakin menurun performa kerjanya Jadi disini ada beberapa referensi dalam melaksanakan pemeliharaan Menggunakan parameter yang telah ditentukan oleh pabrikan Yang pertama ada kebersihan bagian luar dan dalam kubikel Jadi dicek apakah bersih atau tidak ada sampah Ataukah masih perlu adanya pembersihan lagi Kemudian ada lampu penerangan panel Disini dicek lagi apakah sudah cukup terang untuk bekerja Kemudian ada juga suhu ruangannya harus sesuai Kemudian ada kelembapan ruangan dan juga ada heater Ada juga bau teman-teman Jadi dicek apakah masih berbau atau tidak Kemudian ada suara Kemudian ada lubang kabel kontrol Dan masih banyak lagi teman-teman Oke teman-teman Jadi itu tadi presentasi mengenai Pedoman telekomunikasi pada sistem kelistikan Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Maaf ya Jikalau masih banyak kekurangan Sekian presentasi dari saya Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Terutama bagi diri saya sendiri Selebihnya saya mohon maaf teman-teman Saya pamit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih